assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sekalian semoga dalam keadaan sehat selalu dan banyak rezekinya jumpa lagi di channel Faisal di jalan ya teman-teman kita hari ini akan melakukan perjalanan ke kota pagar alam teman-teman untuk melihat kebun teh dan menginap di Villa yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya bantu like dan subscribe teman-teman agar terus bisa melakukan perjalanan ke tempat-tempat selanjutnya dan menginformasi ke teman-teman sekalian bila ingin melakukan destinasi wisata ke daerah yang mungkin teman-teman ingin kunjungi terima kasih ya teman-teman selamat menikmati teman-teman harap perhatikan di kota lahat ini penyediri merapi banyak sekali ya betubara teman-teman nah ini kita sudah di jalan lintas lahat kota pagar alam teman-teman jalannya mulus namun tetap berhati-hati juga dikarenakan sekarang musim hujan dan lawang ronsor ya teman-teman jadi memaksimalkan kendaraan kalian jika ingin berkunjung atau berwisata ke kota pagar alam disini juga akses jalan cukup sempit dan harap berhati-hati jika ada berpapasan dengan bis atau truk ya teman-teman sekalian semoga kita tetap menjaga safety dalam berkendarang selamat menikmati kita akan menuju ke vila ya teman-teman untuk istirahat mandi dan setelah sampai di vila kita akan nah ini vila namanya vila kembar kita rekomendasi banget untuk menginap disini kalau teman-teman ada ke pagar alam ada kolom renang tempat parkingnya luas sarapannya juga enak teman-teman punya disediain semua disini dari kompor dan peralatan masak kita bisa masak sendiri juga loh selamat menikmati 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 menuju puncak Rimau lagi nih disini untuk luas kebun ribuan hektare ya teman-teman dari zaman Belanda namun sekarang dikelola oleh pemerintah melalui PT PN7 jadi untuk hasilnya sendiri ini dibawa langsung untuk bisa ekspor juga teman-teman jadi kita bangga dengan hasil olahan teh kita itu mendunia Hai bisa perhatikan disini juga namun disini juga biasanya terus ikuti terus ya teman-teman Hai tuh kegiatan kita bantu komen like dan subscribe video ini ya teman-teman biar kita bisa upload terus destinasi-destinasi wisata alam Indonesia yang mungkin teman-teman belum pernah kunjungi dan akan menjadi list kedepannya untuk segera bisa dikunjungi Hai terima kasih ya teman-teman sudah terus mendukung channel ini Hai untuk rekomendasi villa disini banyak tersedia villa termasuk di bawah kaki gunung di impunya sendiri teman-teman ataupun di area kebun teh ada vila basema namanya ada ground camping juga jika teman-teman yang hobi camping itu ada tersedia di atas di kebun raya dimpun namanya teman-teman jadi bisa disewakan tendanya atau bawa tenda sendiri juga bisa jadi buat teman-teman yang pengen healing ke sini diusahakan bisa memesan ya teman-teman melalui aplikasi ataupun langsung cek Instagramnya Hai agar ya tidak ketinggalan ya teman-teman ketika waktu booking takutnya ketika booking habis nah itu ada vila juga teman-teman yang saya ceriakan tadi vila disini juga sangat rame apalagi weekend full full bookingnya teman-teman jadi jauh hari kalau bisa kita sudah pesen Hai agar kita tidak di ketinggalan ya teman-teman Oh iya saya lupa tadi selain kebun teh disini terdapat air terjun teman-teman nah itu ada kalau kita lurus itu ada petunjuk ada air terjun teman-teman banyak sekali air terjun mungkin di pagar alam ini mungkin kalau kita mau eksplorasi bisa lebih dari 10 jadi teman-teman bisa cek juga di Google apa-apa aja rencana air terjun yang ingin kita kunjungi nantinya nanti kita upload air terjun-air terjun yang ada di kota pagar alam teman-teman kita sudah sampai di Tugurimau teman-teman disini cuacanya sangat sejuk anginnya lumayan cukup deras kita bisa melihat view kota pagar alam jadi teman-teman yang di luar provinsi Sumatera Selatan bisa mengunjungi Tugurimau ini dan apabila ini mendaki Gunung Dempu juga bisa tapi melalui kampung 4 ya teman-teman di bawah ini suasananya enak untuk fresh pikiran dan disini juga tersedia makan makanan bila kita lapar atau sekedar ngopi ada pop mie mie goreng dan makan makanan lainnya jadi jangan lupa ya guys untuk berkunjung dan bersyata kepada alam terima kasih